Keturunan pendekar jilid 5. Memang, kenapa dengan dua istri Beng Cu yang lain, Gu Sin Ho makin tertarik dan takjub dengan rahasia keluarga Beng Cu yang dalam urusan tepat dan benar demikian terbuka sehingga anaknya sendiri tahu jelas sehingga rasa hormat anak kepada ibu mereka kelihatan demikian kental walaupun ibu itu berperilaku tidak benar. Kedua ibu kami itu oleh ayah dibuat tapadaksa Gu Sin Ho sesaat terperanjat namun kembali ia manggut-manggut karena ia tahu benar salah satu yang membuat Beng Cu disegani adalah ketegasan dalam kejahatan, di mana kematian seorang jahat tidak memenuhi keadilan dari apa yang dilakukannya yang banyak membuat kematian. H. M. H. Apakah keduanya masih hidup Tiau Ji Komahal itu kami tidak tahu supek, tapi ayah menyuruh kami untuk menjenguknya, dan itu akan dilakukan Peng Cu yang sekarang berada di utara untuk meredam tirani Butek Giamlo dan akan terus ke timur untuk melihat keadaan dua ibu kami itu. H. M. H. M. H. Benar sekali Tiau Ji, rasa tanggung jawab keluarga yang Beng Cu tanamkan sungguh merupakan hal yang luar biasa menakjubkan dan membuat hati tunduk pada kebijaksanaannya. Koma baiklah supek, sebelum berangkat kami ingin pamit dulu dengan B. E. Sumoy, baiklah Tiau Ji, semoga usaha kalian untuk meredam hal yang tidak diinginkan dari istri Beng Cu dapat berhasil dengan baik. Terima kasih supek, Seng Tiau dan Sim Lan undur diri dari hadapan Gusin H. H. dan menemui Siaw B. E. Sim Lan ke kamar untuk mengemasi buntalan dan memberikan kesempatan Seng Tiau berbicara dengan Siaw B. E. Seng Tiau K. Tanda tanya apakah akan berangkat hari ini, benar B. E. Mui? Koma kami harus segera mengikuti K. W. Iban San Hang Hau karena itulah tugas yang diberikan Peng Cu pada kami Siaw B. E. menundukkan kepala sambil meremas jemarinya sendiri. Apakah Koko akan menemui ku lagi? Koma perkataan itu keluar sendiri tanpa disadarinya sehingga mukanya bersemu merah karena tersedak malu. Seng Tiau mendekati Siaw B. E. dan meraih pundak lembut Siaw B. E. jika hayat masih ada dan peluang untuk bertemu tidak tertutup tentu aku akan menemuimu lagi B. E. Mui? Ah, aku, aku akan merasa sunyi Tiau K. Suara itu demikian lirih menyimpan sedu Sedan B. E. Mui? Selama perjalanan kita dari Congking ke rumahmu ini, hati kita telah bertaut, aku sangat cinta padamu B. E. Mui, aku juga Koko aku sangat cinta dan sayang padamu. Seng Tiau menarik lembut Siaw B. E. dalam dekapannya B. E. Mui, setelah tugas ini selesai aku akan sampaikan ke ayah dan ibu perihal kita Oh, Koko aku, aku bahagia Koko Siaw B. E. bergetar mendengar rencana Seng Tiau dan terlebih ketika bibirnya dilumat mesra Seng Tiau Nafasnya sesak penuh cinta, darahnya berdenyar penuh gejolak, sabarlah, B. E. Mui, jika saatnya tiba ayah dan ibu akan kesini meminta kamu dari supek, Koko, aku akan menanti Menanti Koko datang dengan tais untuk membawaku Siaw B. E. semakin melekatkan tubuhnya Kepada Seng Tiau dan pelukan Seng Tiau semakin neret membuat rasa hangat dan nyaman akan buayan cinta yang mereka rasakan Minggu kemudian Seng Tiau dan Seng Tiau mendengar bahwa jejak Kwe Iban San Hanghou menuju ke kota Gubilin Sesampai mereka diguilin ternyata Kha Uginbi terus ke kota Yangsu, Seng Tiau dan Seng Tiau terus mengejar ke Yangsu Di sebuah likuan kota Yangsu Kha Uginbi menginap Tadi siang dia mendengar bahwa di Yangsu ada sebuah Piau Kyo yang besar dan ternama yakni Sihong Angin Barat, yang diketuai oleh Lim San yang sakti lagi tampan dengan julukan si Tian Leong Naga dari Dunia Barat, Kha Uginbi hendak mendatangi Piau Kyo tersebut keesokan harinya Saat matahari sudah tinggi dan setelah membersihkan diri dan berdan dan cantik Kha Uginbi meninggalkan Likan dan menuju tempat Lim San Di pintu gerbang bagunan yang indah dan megah itu ada gardu jaga yang diisi enam orang penjaga Dan di samping rumah yang besar itu ada kantor Piau Kyo yang besar dan di atasnya tertulis besar dan indah nama Piau Kyo Kha Uginbi yang melangkah mendekati gerbang langsung disambut tiga orang penjaga dengan semium genit menggoda Kha Uginbi walaupun sudah berumur 40 tahun lebih namun wajahnya yang cantik kelihatan muda seumuran 25an Cantik mempesona lagi matang menambah daya pikat Kha Uginbi membuat tiga penjaga itu tidak dapat mengendalikan diri untuk menggodanya Sio Chia sungguh pagi dihiasi mentari pudar redup oleh kecantikan Sio Chia Apakah gerangan yang membuat Piau Kyo kami mendapat tamu seorang Dewi secantik Sio Chia wahliok tuako ternyata pandai juga Hahaha, hahaha Tiga penjaga yang lain tertawa cengegesan mendengar kata permulaan tuako mereka Komahik, hik, ungkapanmu sungguh membuat aku melambung dan hatiku terbelai hangat Kha Uginbi tertawa sambil menutup genit rongga mulutnya Melihat gerakan dan reaksi yang menggetarkan itu Lioch tuako makin belingsatan Jika Dewi merasa terbelai, itu baru ucapan dan sungguh belayan Tanganku juga tidak kalah dengan belayan ucapanku Lioch tuako dan keduarkannya melangkah lebih dekat pada Kha Uginbi Apakah tanganmu akan membelai tubuhku ini? Kha Uginbi memajukan dadanya dan membuat ketiga penjaga itu jadi makin bernafsu Tapi sebelum degupan gejolak hati mereka reda Tiba-tiba tubuh mereka kaku dengan posisi mata melotot dan mulut ternganga Heh, apa yang kamu lakukan? Teriak tiga orang penjaga sambil keluar dari gardu jaga Namun sebelum mereka menyadari tubuh mereka telah kaku Hik, hik, masih keroco hendak berhasrat dengan Ratu Kha Uginbi melangkah masuk ke halaman depan Dan beberapa orang segera datang mengurungnya Kamu siapa? Kenapa menotok panjaga gerbang Piau Kiyok? Tanda tanya Kha Uginbi tidak menghiraukan Lim Sang Keluarlah kamu selagi ratumu masih bermurah hati Tidak lama kemudian seorang lelaki tampan berumur 40 tahun Lebih keluar, wajahnya sangat segar, kunisnya tipis dan jenggotnya juga demikian bagus dan terawat Lim Sang dengan senyum menawan menuruni tangga rumahnya Koma sungguhkah ratu yang datang ke rumahku ini ratu apakah kamu kou niotan? Tanda tanya Hik, hik, sungguh cerita yang kudengar memang benar bahwa si Tian Leong seorang lelaki tampan Sambil mengelus jenggotnya Lim Sang mengulung senyum Koma hatinya bergetar dengan pujian dan merasa tertarik dengan wajah yang cantik dan amat dewasa itu Lalu setelah kou niotan melihat kenyataannya apa yang hendak dilakukan Tanda tanya Hik, hik, kamu boleh saja tampan tapi apakah kesaktianmu seperti yang saya dengar Ataukah kamu hanya sebagai barang mainan yang indah? Lim Sang merasa tersinggung sehingga mukanya berubah mengerinyit marah Apa maksudmu dengan barang permainan yang indah? Hik, hik, tunjukkan kesaktianmu apakah kamu sesuai dengan harapanku? Kha Ugin bilansung bergerak dan menyerang Lim Sang Lim Sang menyambut tangan yang hendak mencengkramnya dan pelak D.S. 2 pukulan sakti beradu sehingga tempat itu terasa bergetar Lalu keduanya bergerak cepat saling menyerang dan berkelit Kha Ugin bi merasa senang dengan kebolahan lelaki tampan yang kaya ini Ilmunya Tung Tai Kun dapat diimbangi dan bahkan membalas tidak kalah hebatnya Setelah 100 jurus Kha Ugin bi merubah jurusnya dengan mengeluarkan Tok Chiang Kun Si Tian Leong Dengan menggunakan jurusan Fok Hek Leong Naga hitam menubruk gunung Mengimbangi jurus Kha Ugin bi Pertempuran hebat dan cepat itu membuat semua piausu yang hadir peusing Kha Ugin bi tersenyum karena merasa bahwa tekanan ilmu lawannya itu demikian kuat dan dasyat Setelah 100 jurus Kha Ugin bi mencabut pedangnya dan menyerang dengan jurus Tung Mo Kiam Lim Sang mencabut Hun Chue dari batu kemala berwarna kuning emas yang terselip di pinggangannya Dan menangkis pedang Kha Ugin bi Gerakannya demikian indah dan kuat dalam gerakan T.E. Kun Sin Hun Chue Hau Che Sakti menghantam bumi Sampai 200 jurus Kha Ugin bi tidak mampu mendesak Lim Sang Tapi setelah Kha Ugin bi menyerang dengan ilmu Pek Ban In Kiam Dalam 50 gebrakan sinar Hau Che Lim Sang pudar dan mengecil Dia terdesak hebat dan pada jurus ke-70 tangannya tergores pedang Kha Ugin bi Dan pada saat berikutnya serangan mencecar seluruh bagian penting tubuh Lim Sang Namun bukan tubuhnya yang terluka melainkan bajunya robek di sana-sini Lim Sang pucat pias dan terjerambap ke tanah Dia melihat wanita yang tersenyum yang berdiri di atas tubuhnya Hik, hik, lumayan tidak mengecewakan Apa, apa maksudmu Kha Ugin bi dan siapakah kamu sebenarnya? Tanda tanya Hik, hik, dengarlah Lim Sang yang tampan Pia Ukiokmu ini akan ku jadikan markas Dan kalian jika masih sayangnya wa mesti ikut perintahku Dan kamu lelaki tampan membuat aku senang Dan akan ku jadikan temanku dalam menyusun kekuatan Menyusun kekuatan apa? Dan Kha U Nio ini siapa? Kha Lim San Bengkit dengan bajunya yang sudah rombeng Hik, hik, aku adalah Kwe Iban San Hang Hou Dan aku akan mendirikan Hek Tuki di wilayah barat ini Kamu harus membantuku dan kalau tidak nyawamu Akanku cabut Lim San dan Piao Su yang lain terperanjat Mendengar julukan yang menggemparkan di utara itu Dan orangnya sekarang berada di hadapan mereka Lim San aku senang padamu dan kamu bisa mendapatkan aku Jika kamu mau setia bersamku membangun Hek Tuki Sekarang kamu jawab dan katakan pilihanmu Mau hidup bersamaku meregu kesenangan Dan meraih cita-cita besar atau mati terkapar Lim San yang tidak setabah para ratusan pendekar Ternyur juga melihat sisi keuntungan yang dapatkan Hang Hou hal ini mari kita bicarakan di dalam Mari lelaki tampan KHU Gin Bi dengan senyum genit dan mati berbinar Melangkah ke dalam rumah Dua istri dan empat selir Lim San dengan wajah pucat Melihat kondisi pakaiannya Kalian masuk ke dalam Dan silahkan duduk Hang Hou aku ke kamar sebentar Mengganti baju Hik, hik, apa tidak perlu Kutemani koma KHU Gin Bi dengan senyum genit dan mati Sendung memporak-porandakan hati Lim San HMH, Hang Hou, tawaranmu sungguh membuat aku bergeirah Marilah kita ke kamar Tanda seru sebelum bicara rencana baik sekali itu Lebih kenal dekat Hik, hik, marisan ko apakah di ranjang Kamu juga mengagumkan tanda tanya Lim San makin sesak dan kebat kebit hatinya Dilanda birahi Sesampai di kamar dia lalu merobek bajunya dan menerkam KHU Gin Bi yang duduk di ranjang Dengan senyum KHU Gin Bi menerima tubuh telanjang Lim San Dan membalas ciuman-ciuman Lim San yang seganas deru nafas birahinya Penuntasan birahi Pelepasan segala hasrat ditumpahkan kedua insan yang lemah di atas nistanya kemesuman Menjelang sore barulah keduanya terhempas lelah kenikmatan yang diharungi babak demi babak Di bawah kenikmatan yang melelahkan itu Lim San telah bertekuk lutut akan mengikuti KHU Gin Bi Akan membantu cita-cita ratunya yang cantik dan menggeirahkan ini Seminggu berikutnya pada malam hari setelah makan malam KHU Gin Bi dan Lim San dan tiga murid utama Lim San berkumpul di ruang tengah Hang Ho, katakanlah apa rencana yang akan kita jalankan untuk mewujudkan cita-cita kita KHU Gin Bi menatap mesra pada Lim San Dan kemudian menatap tiga orang lain di hadapannya Lim San dan kalian bertiga Dengarlah bahwa untuk mewujudkan cita-cita ini Aku harus menguasai setiap bukaan atau piyau kiok ternama dan terkenal sakti di setiap kota Mereka harus ikut dalam barisan kita di setiap kota Hang Ho Tanda tanya seorang murid utama yang bernama Yo Kui Han menyela Benar Kui Han, tentu kalian tahu bukaan dan piyau kiok ternama dan sakti Benar Hang Ho Lalu bagaimana cara kita mendatangi mereka? Apakah secara terang-terangan, tidak Lim San? Gerakan kita harus seperti bayangan Karena dalam penyusunan kekuatan ini kita tidak mau menjadi perhatian Jadi untuk itu tunduknya semua Bukaan dan piyau kiok yang ternama dan sakti tidak akan mencuat ke permukaan Kenapa harus begitu Hang Ho? Bukankah dengan maraknya penaklukan bukaan dan piyau kiok akan membuat nama kian santer dan ditakuti? Hik, hik, tidak demikian Lim San Hal ini akan terkuat jika sudah masanya tiba Hik, tuki akan muncul bagaikan lahar merapi yang menggelegak dengan kekuatan penuh Dia laksana api dalam sekam Kalau begitu Hang Ho Apa yang harus kami lakukan untuk membentuk kekuatan di bawah tanah ini? Seorang murid yang lain yang bernama Tuan Sui Bu menyela Sui Bu kalian akan berkunjung ke tempat bukaan atau piyau kiok yang sudah ada dalam daftar yang dibuat Jadi kalian harus teliti benar akan keadaan bukaan dan piyau kiok Lalu setelah itu bagaimana Hang Ho? Tanda tanya apa yang kami lakukan pada kunjungan itu Selah murid ketiga dari Lim San yang bernama Pou San Kok Pada kunjungan itu kalian ajak secara baik-baik untuk ikut barisan kita Bagaimana jika mereka menolak? Hang Ho harus ingat pengaruh Beng Cu Liok Lim di Pulau Kura-Kura melekat kuat menghunjap dalam hati mereka selama ini K.H.U. Gin Bi disinggung masalah Kim Hong Tai Hap Teringat pada Seng Tiao dan Sim Lan dan ketiga anak muridnya Sejenak ia terdiam lalu berkata Jika mereka menolak Maka kalian keluarlah dari sana dengan baik-baik dan laporkan padaku siapa-siapa yang membangkang dan mereka akanku selesaikan dengan diam-diam Semuanya terdiam dan hening Malam ini kalian buatlah daftar Bukaan dan Paiwakiok yang ternama dan saksi di setiap kota Dan setelah itu kalian mulai berkunjung ke tempat-tempat itu K.H.U. Gin Bi berdiri dan melangkah ke dalam dan diikuti Lim San Ketiga murid itu langsung bekerja dan mendiskusikan nama-nama yang akan masuk dalam daftar Keesokan harinya, ketiganya melaporkan daftar yang mereka buat ke tangan suhu mereka Lim San Lim San membaca daftar itu dan mengangguk-angguk Hang Hou Yang Tertulis dalam daftar ini sudah jeli di setiap kota Lim San menyerahkan daftar itu ke tangan K.H.U. Gin Bi K.H.U. Gin Bi melihat daftar itu dan di sana ada nama perguruan dan Bukaan Yang Tertulis sebanyak 16 dalam 16 kota H.M.H. Bagus kalau begitu Besok kalian bertiga mulai mendatangi tempat-tempat ini Dan dalam jangka enam bulan saya harus menerima laporan perguruan yang membangkang Dan jangan sekali-kali kalian menyinggung julukanku kepada mereka untuk lancarnya tindakanku berikutnya Baiklah Hang Hou Tanda Seru Ketiganya menjawab serempak dan keluar dari ruangan itu Malam baru saja tiba namun kota Tianjin sudah sepi dan sunyi Para penduduk sudah meringkuk di dalam rumahnya masing-masing Tiga bayangan gesit memasuki Mereka adalah Kim Hoan dan kedua adiknya H.M.H. Sepi sekali Hoan ke Iyalian Moi Ini mengherankan sekali kota sebesar ini sudah sepi seperti ini Walau malam baru saja tiba Ketiganya berjalan sambil memperhatikan sekelilingnya Dan merasakan bahwa Mereka diperhatikan oleh penduduk yang berada di dalam rumah Sepertinya penduduk di sini merasa ketakutan Hoan ku Koma benar Hoan T Ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan Haha, haha, ternyata ada tiga cacungguk pendatang H.M.H. Yang perempuan sangat mengiurkan tua koko mawah Malam ini kita dapat penghangat yang menyenangkan Plak, plak, aduh Tanpa diduga kedua opar lelaki yang menghadang itu Sempoyongan sambil memegangi pipi dan mulut mereka yang bersimbah darah Goat Lian yang langsung memarah mendengar kata-kata kurang ajar terhadap dirinya Sudah memberikan pengajaran keras Sebelum ku cabut nyawa kalian Sebaiknya katakan siapa kalian Kedua orang yang sudah meringis kesakitan Semakin pucat ketika Hong Huan menjambak rambut mereka Ampun tai hap Ampun, cepat katakan siapa kalian Kami hanya dua maling tai hap Baru saja dua orang itu menjawab tiba-tiba Terdengar jeritan Tolo Oong Tolo Oong Mali Ying Tanda Seru Kim Hoan Langsung mencelat ke arah suara Dan dia melihat dua buah bayangan meloncat dari atap perumah besar Sedang memanggul dua buntalan Kedua orang itu terperangah ketika mereka merasakan tubuh mereka amruk dan kaku Seorang lelaki tua dan dua orang anaknya mendekati tempat itu Sementara Goat Lian dan Hong Huan tiba di tempat itu Apakah maling lagi Hoan Koko mebenar Huan T? Sahut Kim Hoan Terima kasih Heng Kong Terima kasih Baiklah Lopek Sekarang Kalian aman Terima kasih Heng Kong Dan marilah kita ke rumah Dan Heng Kong bisa melewatkan malam di rumah kami Baiklah Lopek Terima kasih Lalu mereka masuk ke dalam rumah setelah empat maling itu diikat In Wang Wei Ada apa dengan kota ini sehingga sepertinya Takut Koma In Kong kota hampir setahun sudah menjadi seperti ini Dirong-rong ketakutan karena banyaknya maling-maling yang berkeliaran Kenapa demikian In Wang Wei Bukanlah pasukan pemerintah ada untuk menindak para maling-maling itu Dua kongcu yang memegang pemerintahan tidak dapat berbuat Apa-apa, karena mereka ditekan dan diteror oleh Eng Hun B.K.W.I.G. yang berkedudukan di Cuming Apakah tidak ada dari kalangan pendekar yang mengambil tindakan Para pendekar sudah banyak yang tewas In Kong Demikian juga para kawusu Kita harus segera ke Cuming Hoan Kho Goat Lian tiba-tiba menyela Banat Lian Moi Saatnya kita membantu ayah menunaikan amanah yang selama ini diimbannya Maaf In Kong kalau boleh saya tahu Kalian ini siapakah dan datang dari mana Kami bertiga adalah Si Kuei In Wang Wei Jawab Hong Huan Si Kuei, apakah ada hubungan dengan Beng Cu? Benar Beng Cu adalah ayah kami Goat Lian menyahut Ah, syukurlah Tian Si Taiyap sudah sampai di timur Ini artinya bencana akan terdam Wilayah timur akan kembali aman In Wang Wei terharu dan gembira Ketiganya dijamu oleh In Wang Wei dengan ramah dan rasa bahagia Harapannya melambung bahwa wilayah timur akan kembali normal Kuei In Taiyap, saya harap sebelum ke Cuming Tetaplah di sini satu minggu Saya ingin mengundang para kau su yang masih ada dan Pang Cu serta beberapa hartawan Bahkan Bu Kung Cu untuk bertemu dengan anak-anak Beng Cu Baiklah In Wang Wei Dan sekarang kami akan mengurus keempat maling di luar Kim Hoan bangkit dan mereka pun keluar Kalian bawa kami ke sarang kalian Bentak Hong Huan, Ba, Baik, Taiyap Lalu masing-masing dari dua maling itu membawa Hong Huan dan Kim Hoan ke sarang mereka Sementara Goat Lian tinggal di rumah In Wang Wei Ternyata, sarang maling di kota Tianjin ada empat sarang Kemudian Kim Hoan dan Hong Huan membasmi keempat sarang maling tersebut Hingga sebagian besar dari mereka tewas dan yang lain takluk menyerah Kemudian setelah matahari tinggi pada keesokan harinya Kim Hoan dan Hong Huan kembali ke tempat In Wang Wei Lima hari kemudian, tempat In Wang Wei dipenuhi undangan Bu Kung Chu, Lima Pang Chu dan Tiga Orang Kau Su Karena masing-masing membawa dua-tiga orang Maka jumlah mereka pada pertemuan itu ada tiga puluh orang Undangan itu tersebut dapat tanggapan baik setelah malam Kedua sampai malam kelima tidak ada terdengar teriakan maling dan disudut Sudut pasar undangan untuk bertemu dengan si Taihap yang disebarin Wang Wei menjadi sinar harapan bagi mereka Bu Taijin yang mulia dan para si Chu yang baik Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di rumah kami ini In Wang Wei Membuka pertemuan itu Dalam undangan kami sampaikan bahwa kita ingin menjumpai si Taihap yang memang sudah berada di wilayah timur umumnya Dan di kota Tianjin khususnya Jadi dengan rasa sukacita yang mendalam kita menyambut si Taihap Kehadiran mereka di wilayah timur tentu membawa misi dari Taihap Beng Chu sendiri Dan itu sangat melegakan kita semua yang hadir menyambut hangat ketika ketiga anak-anak Beng Chu berdiri Terima kasih atas sambutan yang baik ini para si Chu yang terhormat Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya adalah Kue E Kim Hoan dan kedua adik saya adalah Kue E Goat Lian dan Kue E Hong Huan Kemudian Sujana Kim Huan berhenti dan menatap semua yang hadir Lalu melanjutkan kami tidak menyangka bahwa kehadiran kami di wilayah timur menjadi hal yang sangat dinantikan Sehingga ada penyambutan seperti ini Dan tanpa penyambutan ini pun sudah selayaknya kejahatan memang harus ditumpas Benar Kue E Taihap Dan hal itu telah diusahakan walaupun sudah banyak menjadi korban Selah seorang kausu yang sudah tua Kim Hoan menatap kausu itu dengan lembut Dari apa yang kami saksikan pada malam kami memasuki kota Tianjin ini Kami percaya bahwa usaha melenyapkan tirani telah Memakan banyak korban dan hari ini juga kami menyaksikan bahwa para si Chu juga tidak akan pernah tunduk pada tirani Dan ini membuat kami selaku anak-anak yang ayahnya diserahkan amanah besar Sebagai Beng Chu semakin terpanggil untuk menepis mendung yang menyelimuti wilayah timur ini Hidup Beng Chu, hidup si Taihap Terdengar sambutan gemuruh dari hadirin yang hadir dan disambut dengan juraan dari ketiga anak Beng Chu Kue E Taihap yang budiman Kokohnya kami bertahan pada kebenaran dan tidak mau tunduk pada kejahatan Karena kami berpegang pada ungkapan yang sudah lama mendarah daging di seluruh wilayah Tionggoan ini akan keyakinan pada Beng Chu Koma ungkapan apakah itu Chiampu? Koma ungkapannya adalah semua yang hadir mengucapkan ungkapan yang sudah lama Daerah binasa oleh penindas gelap Jangan putus asa dan teruslah berharap gundah dan bencana akan terendah di mana hari bertemu Kim Hong Taihap Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian merinding mendengar ungkapan yang diucapkan dengan nada mantap dan meyakinkan dan serempak itu Terlebih Kim Hoan dan Hong Huan yang mendengar baris terakhir itu ternyuh terharu Nama mereka yang diambil dari julukan ayah mereka Baris terakhir itu seakan anak panah yang menodong lurus kepada mereka Benar ayah mereka yang dimaksud namun nama Julukan yang dijadikan nama oleh keduanya merasa merekalah yang dimaksud Kim Taihap dan Hong Taihap Si Chu yang budiman sungguh luar biasa kepercayaan yang terkandung pada ungkapan tersebut kepada ayah kami Dan semoga kami tidak mengecewakan ayah kami dan si Chu semua Kami percaya Kwee Taihap bahwa apa yang menimpa Tionggoan di tiga wilayah akan segera dapat diredam oleh Beng Chu dan keluarganya Kami akan berusaha si Chu yang baik Momok di wilayah timur ini akan kami coba redam Sementara tiga saudara tua kami berada di barat dan utara untuk melakukan hal yang sama Apakah barat dan utara juga telah didatangi oleh si Taihap? Benar si Chu, jauh sebelum kami berada di sini Syukurlah, ini artinya Tionggoan akan cepat normal kembali Wajah gembira dan bahagia nampak jelas pada wajah Wajah yang baru kemarin layu Dan ini membuat Kim Hoan, Hong Huan dan Goat Lian makin taklu pada ayah mereka Ketiga si Taihap melanjutkan perjalanan ke Chunming Ayah didemikian dilukan orang sejagat Kim Ke Tapi kenapa ibu-ibu kita tidak dapat mengikuti ayah kita Koma kenapa hati ibu-ibu kita demikian keras tadatanya Goat Lian berkata dengan ada sesal akan ibu mereka Hal yang membuat penasaran memang lanmui Namun yang jelas bahwa ibu kita salah menempatkan tiga khazanah yang ada pada diri manusia Benar Hoanko sebab kata ayah jika nafsu yang menjadi fondasi pemikiran maka rusak Dipinasalah segala pemahaman dan pandangan Dan demikian juga jika rasalah yang menjadi fondasi pemikiran Maka lemah dan rapuhlah segala pemahaman dan pandangan Hong Huan menimpali Dan kata ayah yang tepat adalah pikiran sebagai fondasi nafsu dan rasa Sehingga nafsu dapat pengendalian dan rasa dapat keseimbangan Sehingga dengan demikian seluruh tindakan akan kokoh Mengarah pada kebaikan dan keseimbangan Goat Lian melanjutkan pengajaran yang mereka dengar dari ayah mereka sewaktu di pulau Kura-Kura Dua minggu kemudian ketiga si Taihab memasuki wilayah kota Chunming Dan ketika melewati hutan sebelah gerbang selatan kota Chunming Mereka disambut empat orang pendekar tua Salah satunya adalah Lu Pangcu Selamat datang si Taihab yang budiman Selamat bertemu Chiampu yang baik Siapakah para Chiampu dan ada apa maksud menyambut kami di hutan ini Kim Hoan menyapa dengan ramah dan lembut Kami adalah empat pimpinan Piao Kiok Saya adalah Lu Pangcu dan teman-teman saya ini adalah Sim Pangcu Wan Pangcu dan Kau Taihab Kim Hoan dan kedua adiknya menjura setelah diperkenalkan kepada keempat Chiampu itu Lalu ada apakah si Chiampu koma kami kemarin telah mendengar bahwa si Taihab ada di Tianjin Dan kami hendak langsung ke Tianjin bertemu Tapi sungguh hal yang mengembirakan bahwa kami dapat bertemu di hutan ini Bagaimana para Chiampu bisa mengenal kami padahal kita belum pernah ketemu Kim Hoan Dan merasa heran demikian Cepatnya orang mengenal siapa mereka Walau selama perjalanan di barat mereka itu tidak pun dipandang sebelah mata Koman namun setelah terhubung dengan ayah mereka Mereka seperti ayah mereka dikenal diaman mana Berita yang kami dengar bahwa si Taihab yang ada di Tianjin Tiga orang dan salah satunya wanita dan tentunya jumlah itu belum bisa jadi patokan Bahwa kamilah orangnya Chiampu Hong Huan menyela Benar si Taihab, tapi wajah saudara Perempuan kalian ini persis seperti Kim Hong Taihab Keempat Chiampu itu menatap wajah Goat Lian Kim Hoan dan Hong ikut juga menatap Goat Lian dan tersenyum karena memang benar wajah Goat Lian Persis dengan wajah ayah mereka Memang benar kami adalah anak-anak Kim Hong Taihab Saya adalah Kwee Kim Hoan dan ini adik saya Kwee Hong Huan dan saudari kami ini Kwee Goat Lian Sungguh kami merasa bahagia dengan kedatangan ketiga si Taihab Ujar Lu Pangcu dengan wajah gembira Baiklah si Chiampuang Kita langsung saja membicarakan keadaan Mo Bin Kwee Ibo dan dan Eng Hun BKwee Iji Benar Kwee Taihab Mo Bin Kwee Ibo dan Eng Hun BKwee Iji berada di dalam kota Chunming Dan mereka mempunyai 20 orang pengawal yang dan banyak para maling dan rampok yang menyebar di seluruh wilayah timur Lalu bagaimana tindakan yang akan kita ambil Lu Chiampuang Menurut hemat kami Kwee Taihab Kita mendatangi mereka saat pertemuan yang akan mereka lakukan dua minggu lagi Benar Kwee Taihab dengan demikian kita bisa menundukkan Mereka sekaligus sehingga para pimpinan maling dan rampok yang beroperasi di berbagai daerah Mereka mendapat pelajaran dari si Taihab Sela Simpang Chu menguatkan H.M.H. Rencana yang bagus si Chiampuasahut Kim Hoan Dan juga selama dua minggu itu Kwee Taihab dapat mondok di tempat kami Sekaligus kami juga akan mengumpulkan para pendekar dan kausu yang masih tersisa untuk ikut membantu Kwee Taihab Kau Taihab menimpali Baiklah Ksian Pwee Kita akan lakukan rencana itu Kalau begitu Kwee Taihab marilah kita ke tempat Kau Taihab Di sana kita akan mengumpulkan rekan sehaluan yang lain Kemudian mereka pun berangkat ke tempat Kau Taihab Mobin Kwee Ibo dan kedua muridnya beserta kedua puluhan anak buah mereka mempersiapkan halaman rumah dengan pendirian tenda serta menyusun kursi dan meja Dua hari lagi Mobin Kwee Ibo akan mengadakan pertemuan hal ini dikarenakan Mobin Kwee Ibo sebulan yang lalu didatangi oleh rekannya Pak Giam Loong Pak Giam Loong memasuki kediaman Mobin Kwee Ibo saat malam Koma yang berketepatan sedang melatih kedua puluhan anak buahnya Koma hehehe, hahaha, Lanboy bagaimana keadaanmu? Mobin Kwee Ibo mendengar suara itu langsung tersenyum Cepatlah ke sini Loon Koko Tiba-tiba orang yang dipanggil pun datang Kalian semua istirahat aku ada tamu Baik subuh lalu kedua puluh orang itu bubar sementara Enghun BKwee Iji keluar Karena mendengar suara Pak Giam Loong yang menyapa subuh mereka Loon Koko ini adalah Henghun BKwee Iji kedua muridku Dan kalian Chai Li dan Enghang ini adalah rekanku Pak Giam Loong Yang sudah kita dengar beroperasi di utara bersama muridnya Botek Giam Loong HMH, tentu ada yang perlu ingin disampaikan kepada kita subuh Benar Hengji, kedatangan saya sehubungan pergerakan kita Kau Loon menjawab sambil meminum teh yang sudah dihidangkan pelayan Ada apakah Loon Koko Kalian tentu mendengar julukan Kwe Iban San Henghou Koma benar kami mendengarnya lalu apa hubungan dengan kita Tanda tanya Chia Chai Li mendengus Pak Giam Loong tersenyum dan senang melihat sikap Jumawa itu Demikian juga dengan Bu Eng Hong Henghou adalah bagian dari kita Bahkan mungkin yang paling utama di antara golongan kita saat ini Kenapa kau mengatakan dia yang utama Apakah dia lebih hebat dari kita Tanda tanya Benar Lan Moi dan saya melihat bahwa dia lebih tinggi satu tingkat di antara kita Wah, berarti kita masih punya satu figur yang akan menjadi pusat kekawatan kita Koma benar Lan Moi Tujuan dari Honghou sama persis dengan kita Yakni untuk mendirikan Hek Tuki kembali dari benaman kekuatan Kim Hong Tai Hap Lalu dia berada di mana tanda tanya Eng Hong yang tadi penasaran dengan sebutan Honghou menjadi tawar Karena rekan subuhnya ini mengakui kehebatan Kwe Iban San Honghou Dia akan beroperasi di barat Dan kami berencana bahwa dua tahun setelah Hek Tuki berkibar kita Akan melakukan pertemuan di tempatnya itu Artinya setahun lagi Chiam Pua Chai Li menyela Benar Li Ji dan hal yang harus kita ketahui bahwa Honghou mempunyai tiga orang murid Yang sedang menjalankan misi ke selatan untuk membunuh Kim Hong Tai Hap Wah, jika Beng Cu sudah mati Hal itu pasti dalam sekejap Tionggoan akan bisa kita kuasai Keempat wajah itu kelihatan berseri-seri dengan sinar matu gembira Lan Moi bagaimana halnya dengan Im Kan Cisi Saya belum mendengar perihalnya di selatan Saya juga Lungko tidak mendengar Tapi saya yakin sebentar lagi kabar tentangnya akan kita dengar HMH, aku hanya mungkin seminggu di sini dan akan kembali ke utara Baik Lungko, jika pertemuan itu tiba saatnya kami akan datang Lalu mereka pun melanjutkan makan dan minum Setelah Pak Giam Loong kembali ke utara, Mobin Kwe Ibo dengan kedua muridnya merencanakan pertemuan dengan seluruh pimpinan rampok dan maling yang ada di bawah kendali mereka Hari pertemuan itu pun tiba, 60 pimpinan rampok dan maling di seluruh wilayah timur hadir bersama beberapa anggota utama Sehingga yang hadir lumayan banyak hingga mencapai 200 lebih Tempat itu sangat hiruk-pikuk karena sikap ugalan dan serapah ungkapan tak senonoh yang diselingi tawa di sana-sini Ketika Mobin Kwe Ibo dan Eng Hun B. Kwe Iji keluar dari dalam rumah, suasana pun hening Caili maju ke depan, selamat datang pada pertemuan kita yang pertama setelah setahun kita mewarnai wilayah timur ini Dan kami sebagai pimpinan tertinggi sangat senang dan bangga dengan kalian semua Apakah kami akan dikasih penghargaan siapa yang paling banyak memberikan hasil jarahan kepada Eng Hun B. Kwe Iji? Tanda tanya Seorang pimpinan rampok yang bertubuh kuat dan kepala botak menyela Jika saatnya kejayaan kita telah menguasai empat wilayah Tentu harapan dari Wilyong, Buntut Naga, akan bisa kita terapkan Tapi karena kita masih merintis kita akan pusatkan perhatian pada usaha untuk mengokohkan kekuatan kita Lalu apakah kita akan menyebar ke timur atau ke utara? Tanda tanya salah seorang yang hadir menyela tidak bagian kita hanya di timur Karena perlu kalian ketahui bahwa Hektuki sudah diawali oleh Subo dan rekan-rekannya Subo dan kami di wilayah timur, Pak Giam Loong dan Butek Giam Loong yang sudah kita dengar di utara Dan Imkansi C berada di selatan yang tidak akan lama lagi akan kita dengar gerakannya mengguncang wilayah selatan Lalu di barat siapa beberapa orang spontan bertanya Di barat akan dikuasai oleh KW Iban San Hang Hou Seorang senior kita yang luar biasa sakti Karena kesaktiannya berada di atas dari Subo sendiri Hidup Hektuki, hidup Hang Hou Suara bergema menggetarkan tempat pertemuan itu Dan tahun depan, seluruh pimpinan dan kami akan mengadakan pertemuan di barat di tempat kediaman dari Hang Hou Hidup Hang Hou Tanda seru baru sekali gemas suara itu bergema tiba-tiba tiga Orang muncul dengan kecepatan luar biasa Semuanya terkejut dan tiga pimpinan tertinggi mereka juga terkejut Siapa kalian berani lancang memasuki tempat ini? Ketiga orang itu adalah Kim Hoan dan kedua adiknya Setelah menyusun rencana dengan empat orang Chiampo bahwa mereka bertiga akan mendatangi tempat Eng Hun Bi KW Iji dengan terang-terangan Sementara pasukan pendam sebanyak seratus orang mengintai di belakang Hong Huan dengan wajah merah karena malu dan sedih bahwa ibu yang melahirkannya menjadi tumpuan dari persatuan golongan hitam ini Julukan ibunya digemakan oleh orang yang bangga akan kejahatan Kebangkitan Hek Tuki tidak akan lama karena hari ini juga momok dari timur ini akan gulung tikar dan lenyap dari wilayah timur Dengan tangan kami Kong Huan meluapkan amarah yang melandanya karena kecewa dengan ibunya Hik, hik, siapa dua pemuda tampan yang tiba-tiba muncul ini Chai Li dan Eng Hong berdiri dengan sikap genit dan matu berbinar Eng Hun Bi KW Iji, kalian semua akan kami babat habis Selagi ayah kami dan kami masih hidup maka Hek Tuki hanyalah fata morgana bagi orang-orang menggolongkan dirinya Dan bangga dengan kejahatan Hong Huan menatap tajam pada ketiga biang momok di wilayah timur itu Hik, hik, siapakah ayahmu itu anak muda Mo Bin KW Ibo mencela Jumawa Dengarlah Mo Bin KW Ibo Ayah kami adalah Beng Cu yang selama ini meredam gerakan Hek Tuki Kim Hong Tai Hap Terdengar seruan-seruan terkejut Kalian sudah mendengar Ayah kami, apakah kalian semua akan terus menegakkan benang basah Go At Lian berseru nyaring dan lantang kepada peserta yang hadir Suasana jadi hening, banyak wajah-wajah yang pucat pias Hik, hik, Kim Hong Tai Hap sebentar lagi akan mati di tangan murid Hong Ho dan kalian juga akan mati di tangan kami Chai Li tertawa dengan menjemoh Mendengar perkataan itu, Go At Lian langsung menjawab Hik, hik, dengarlah wanita yang tidak tahu diri Harapan kalian pada murid Hong Ho hanya isapan jempol Murid Hong Ho bukan membunuh Kim Hong Tai Hap tapi akan menghabisi nyawa kalian semua Heh, tanda seru apa maksudmu, apa kamu kenal murid Hong Ho, hik, hik, kenal kau bilang, murid Hong Ho itu adalah kami, dan kami datang untuk mengganyang kalian, bangsat tanda seru Tanda petik Mo Bin Kwi Bo langsung menyerang Go At Lian Pertempuran seru terjadi Chai Li dan Eng Hong marah bukan main Lalu menyerang Kim Hoan dan Hong Hoan Panggung yang luas itu menjadi areal tiga pertempuran Sebagian kecil orang-orang yang hadir sudah melarikan diri sehingga yang tinggal hanya di bawah 200 orang Mereka siap-siap menunggu aba-aba, pertempuran di atas panggung sangat menggetarkan, tanda yang berdiri kokoh sudah oleng dan hampir ambruk karena porak-poranda akibat hawa pukulan yang berkesiuran Hampir dua jam pertempuran tingkat tinggi itu, namun kali ini Mo Bin Kwi Bo dan kedua muridnya harus menelan pil pahit, setelah mencapai 400 jurus Chai Li dan Eng Hong mulai terdesak hebat, beberapa pukulan yang menghantam tubuh mereka sudah membuat mereka pusing dan susat Serang tanda seru Chai Li berteriak lantang, beberapa orang meloncat ke atas panggung dan terjun pada ketiga pertempuran Namun apalah daya mereka di hadapan hawa pertempuran tingkat tinggi ini, sebelum mereka dekat benar dengan pertempuran Dua hawa panas dan dingin menghantam sehingga tubuh mereka terjungkal dan mati seketika Orang-orang yang masih di bawah terkesima dan bergetar melihat kibasan kedua tangan dari ketiga anak Bien Chu Tapi murid dari Hang Hou yang baru saja mereka dengar, sebagian besar nyalinya menciut dan menyingkir Sehingga yang tinggal hanya 100 orang, dan mereka lebih terkejut ketika gelombang manusia membanjiri tempat itu, dan menyerang mereka Anak buah Mobin Kweibo berusaha melawan, tapi hampir seluruh dari penyerang itu berilmu tinggi dan para ciampual Dalam waktu satu jam banyak dari para maling dan rampok yang tewas, dan sebagian lagi luka parah Mobin Kweibo yang melihat hancurnya cita-citanya makin jengkel dan marah Namun dia lebih memilih selamat daripada menyabung nyawa dengan na tiga orang yang selisihnya dengan dia tidak banyak Bahkan kedua muridnya sudah kebuahkan jadi bulan-bulanan Chai Li dan Dan Eng Hang mari kita menyingkir Mobin Kweibo dengan nekat menghantam pukulan ke arah Kim Hoan dan Hong Huan dan menerima pukulan telak dari Goat Lian Sesaat Kim Hoan dan Hong Huan mencelat mundur akibat aduk pukulan dari Mobin Kweibo Dan kesempatan itu digunakan oleh Chai Li dan Eng Hang melarikan diri Sementara Mobin Kweibo yang menerima pukulan Goat Lian dan tekanan aduk pukulan itu membuat dia melayang jauh keluar pagar Dan dengan mekasakan diri untuk kedua kali dia mencelat menjauh dan kedua muridnya langsung menyambarnya dan lari dari Chun Ming Kemanangan telak dan mutlak yang di Chun Ming dan jatuhnya pamor Eng Hung BKwe Iji dan Mobin Kweibo di tangan si Taihab dan para pendekara disambut dengan gembira Berita ini melejit ke seluruh penjuru, Kim Hoan dan Hong Huan serta Goat Lian dijamu bahagia rakyat Chun Ming Goat Lian saking harunya menangis, perlakuan yang mereka terima menurutnya sangat melebih dugaan Panggilan si Taihab kepada mereka membuat dia rindu pada ayahnya Memang diakui bahwa dari seluruh anak-anak ayahnya hanya dia yang memiliki wajah seirasayahnya Dan ini membuat pertalian yang dekat sekali dan emosi lebih dengan ayahnya Halal apa saja yang membuat dia diperlakukan lebih dia rindu pada ayahnya Apa saja yang mengingatkan wajahnya kepada ayahnya hatinya rindu pada ayahnya Bangunan besar yang berpagar besi di kota Yubuan itu sangat ditakuti oleh penduduk Karena bangunan itu tempat kediaman Butek Giam Lo, hari itu penjagaan di rumah itu sangat ketat Karena Butek Giam Lo merasa terancam dengan kehadiran anak-anak Kim Hong Taihab yang sudah membuatnya ngacir Melarikan diri, rasa takut itu kian terasa terlebih Suhunya sedang berada di timur, dua minggu kemudian Kwe Sinpeng memasuki kediaman Butek Giam Lo Para pengawal langsung mengelilingi Sinpeng dengan senjata Kamu siapa, saya Kwe Sinpeng hendak bertemu Butek Giam Lo Mendengar si Kwe langsung mereka menyerang, dan seorang cepat masuk ke dalam, Pangcu Si Kwe ada di luar, tapi hanya seorang bukan tiga orang Seperti cerita Pangcu, sial tahan selama mungkin Baik Pangcu, segera orang itu keluar dan Butek Giam Lo bergerak cepat keluar dari belakang lalu melarikan diri Dua puluh orang anak buah Butek Giam Lo yang mengeroyok sudah bergelimpangan kaku Butek Giam Lo Keluarlah tanda seru Sinpeng memanggil, namun sampai sekian lama Butek Giam Lo tidak muncul Lalu Sinpeng mendekati seorang anak buah Butek Giam Lo yang tergeletak Kemana Butek Giam Lo komasa, saya tidak tahu taihab Jika kamu tidak jujur maka kalian akan kaku sampai tiga hari tiga malam Pucat pias orang itu membayangkan kaku selama tiga hari Ta, tadi ada taihab Mungkin sudah melarikan diri, Sinpeng segera masuk ke dalam Koma dan tidak ada seorang pun di dalam Lalu Sinpeng keluar dan melepaskan semua totokan 20 orang anak buah Butek Giam Lo Kalian jawab dengan jujur Kemana Pak Giam Lo ongkoma lo pangcu sedang berada di wilayah timur HMH, baiklah sekarang kalian bakar tempat ini dan kalian segera Membubarkan diri Kedua puluh orang itu pun melakukan yang disuruh Sinpeng Setelah rumah itu dibakar Nah, kali ini aku akan memafkan kalian tapi lain kali mungkin tidak Jadi sekarang kalian bumarlah, baik taihab, kemudian merekap meninggalkan tempat itu dan Sinpeng melanjutkan perjalanan ke wilayah timur Pembakaran tempat dan melarikan dirinya Butek Giam Lo membuat penduduk wilayah utara yang terkungkung tirani Butek Giam Lo bernafas lega, julukan Sin Gi Hiap makin dielukan Koma di mana kota sepanjang utara menuju timur Sinpeng Sitaihab atau Sin Gi Hiap disambut hangat Berita jejak Butek Giam Lo selalu diperhatikan orang sehingga jejak menuju timur sangat jelas bagi Sinpeng Di sebuah hutan di wilayah timur Butek Giam Lo yang sedang dalam pelarian melihat suhunya sedang beristirahat Suhu koma Pak Giam Loong terperanjat Heh kenapa kamu di sini, maaf suhu, wilayah utara terpaksa tecu tinggalkan karena bertemu tiga anak Kim Hong Tai Hab Bangsat, anak-anak Kim Hong Tai Hab belum lagi reda kemarahan Pak Giam Loong Tiga orang muncul, heh, owlan kamu kenapa tanda tanya tiga Orang itu adalah Mobin Kwe Ibo dan kedua muridnya yang juga dalam usaha menyelamatkan diri Kita telah hancur Lun Ke, murid-murid Hang Hao ternyata anak dari Kim Hong Tai Hab Hah bagaimana mungkin, pastinya saya tidak tahu Tiga orang yang mendatangi kami mengakui seperti itu, sialan, hal ini sungguh mengecewakan Koma sungut Pak Giam Loong, lalu bagaimana Ciam Pua, apa yang harus kita lakukan? Suboh sendiri baru sembuh dari pukulan salah satu dari mereka Caili menyela, HMH Sebaiknya kita sembunyi dulu sementara waktu, jika berita Imkan Sici atau Hang Hao jelas keberadaannya Maka kita bergabung kesana perkataan Pak Giam Loong belum ditanggapi tiba-tiba Sinpeng sudah muncul Butek Giam Loong, ternyata kamu di sini, HMH, apakah kamu orang tua Pak Giam Loong Koma kamu siapa, suhu dia adalah anak Kim Hong Tai Hab Bagus kalau begitu, mari kita habisi nyawa anak muda ini Mendengar aba-aba itu lima orang biangkeroh kejahatan wilayah timur dan utara menyerang Sinpeng Sinpeng langsung bergerak dan bertahan dengan jurus imbiang patloat ilmu pamungkas warisan ayahnya Pertempuran luar biasa berlangsung seru, hawa sakti mengamuk melanda hutan itu sehingga banyak pohon-pohon besar yang tumbang Keroyokan itu demikian dasyat, lima pentolan hekto menyerang tanpa memberi ampun Sin Gi Hiap mesti mengerahkan segala yang dimilikinya, daya tahan, keuletan, kegesitan dan kesaktiannya untuk membendung pengeroyokan yang sangat berat itu Dalam jurus kelima ratus, Sinpeng tidak dapat lagi membalas serangan Dengan sekuat tenaga ia bertahan dari tekanan keroyokan yang mahadasyat dari kelima lawannya Untungnya Sinpeng telah mewarisi ilmu siulantin leong, sehingga walaupun hanya bertahan dia tetap mampu menjaga untuk terdesak Kelima pengeroyok itu sangat heran dan tercengang akan ilmu tempur pemuda ini Hari sudah berganti malam, Chai Li dan Eng Hang sudah ngos-ngosan Pertempuran yang sudah sehari penuh itu membuat daya serang keduanya melemah Dengan sabar dan telatan Sinpeng mulai mengintai peluang tersebut Dan pada satu geberakan pukul amim yang, Giyok Hoat yang digunakan dengan jarak jauh menghantam perut Eng Hang Dan seketika Eng Hang tepapar melanda pohon dan amruk Hal ini menegjutkan keempat pengeroyoknya dan kelengahan sebentar ini dimanfaatkan Sinpeng dengan pukulan im yang Sian Hoat Tiba-tiba pelak, audah, Butek Giam Loong merasakan tulang pundaknya ngilu dan panas sehingga membuat bagian kiri Tubuhnya mati sebelah dan dia pun jatuh, bangsat, Pak Giam Loong marah karena jitunya perlawanan Sinpeng Yang ia tahu hanya mampu bertahan, namun sangat pandai melihat peluang dan memanfaatkan kelengahan Butek Giam Loong dan Eng Hang tidak bisa ikut lagi menyertai pengeroyokan Dan ini membuat Sinpeng berada di atas angin Dua sudah bisa membuka serangan balasan Chai Li yang sudah kepayahan karena menguras tenaga dari pagi hingga larut malam terpaksa mandah Ketika satu tendangan dari Im Yang Mahoat menghantam pahanya dan dia menjerit histeris Jurus merasakan tulang pahanya patah dan ngilu hawain meracuni tulang yang patah itu Serangan kedua senior hektu ini makin kuat dan terarah Tapi hal itu bagi Sinpeng masih bisa diatasi dengan baik Bahkan menjelang pagi Sinpeng sudah dapat mulai mendesak kedua lawannya Ilmunya yang terdiri 8 Jurus dengan kembang 40 jurus memang rajanya ilmu silat yang sudah bertahan tanpa tertandingi Sejak ayahnya Kwe E. Hon Tiong menerima ilmu ini dari Bukek Siansu Lunko kita harus melarikan diri Ketiga murid keduanya yang sudah siuman berusaha berdiri Namun Chai Li sempoyongan dan jatuh lagi Dan tubuhnya langsung ditangkap Butek Giam Lo dan dilarikan Eng Hang berusaha menyusul Lalu Pak Giam Loeng dan Mo Bin Kwi Bo berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kesempatan melarikan diri Dan peluang itu tidak lama mereka dapatkan karena Sinpeng juga mengekendurkan tenaganya Lalu keduanya melompat menyusul ke arah larinya Eng Hang dan Butek Giam Lo Kwe E. Sinpeng beberapa saat duduk lalu memuntahkan darah segar dan pingsan Tubuhnya memar di sana sini Sampai menjelang siang Sinpeng masih pingsan dan untuknya ia ditemukan seorang pemburu Pemburu itu heran melihat banyak pohon tumbang seperti diamuk badai Karena rasa penasaran dia mendekati tempat pertempuran dan kaget ketika melihat tubuh manusia tergeletak dengan darah yang sudah mengering di mulutnya Segera pemburu itu memastikan keadaan Sinpeng Dinegan memegang urat nadinya Dan setelah mengetahui bahwa Sinpeng masih hidup Dia segera memanggulnya dan keluar dari hutan menuju perkampungannya di sebelah selatan hutan itu Malam harinya Sinpeng siuman dan mendapatkan dirinya di atas sebuah dipan Dia menatap langit-langit rumah dan ketiat Ia melihat seorang yang membelakanginya dengan rambut panjang tergerai Ing Kong Serunya lirih, orang itu segera berbalik Ah, kamu sudah sadar Suara lembut dari mulut seorang perempuan berwajah tirus dan cantik terdengar mendekatinya Namun hanya sebentar karena perempuan itu langsung keluar dan memanggil ayahnya Lelaki pemburu yang berumur 40 tahun lebih ikut masuk ke dalam rumah Bagaimana anak muda, kami bingung mau berbuat apa sejak tadi siang aku membawamu dari hutan Kamu masing terus pingsan Terima kasih paman Ing Kong Apakah buntalanku ada bersama paman? Koma OO ada? Ada, terima kasih paman Tolonglah paman ambilkan dan di dalamnya ada bungkusan pel, kuiji Ambilkan buntalan yang tadi ayah bawa Baik ayah segera perempuan itu keluar kamar dan tidak berapa lama masuk kembali dengan membawa buntalan Pemburu itu membuka buntalan dan mengambil bungkusan kecil Sinpeng berusaha duduk dan menerima bungkusan itu dan gadis cantik itu sudah mengangsurkan secangkir air munum Air, terima kasih syo chia, Sinpeng yang belum meminta namun sudah dimengeri oleh gadis cantik itu Paman saya adalah kue Sinpeng dan sangat berterima kasih kepada paman dan keluarga Terima kasih kembali pengji, kami ini ayah dan anak, saya adalah tengbun dan ini putri saya Teng yang kui, Sinpeng menjurah hormat kepada tengbun dan putrinya Pengji makanlah dulu bubur ini dan jika ada Yang engkau perlukan mintalah pada kue Ji, terima kasih paman Sinpeng menerima semangkok bubur yang masih hangat Sementara tengbun keluar ke teras rumahnya untuk melanjutkan kerjanya mengempelas kulit kijang yang dua hari yang lalu ia dapatkan Apakah hanya paman dan engkau syo chia yang tinggal di rumah ini? Kau benar tuaku kami hanya berdua dengan ayah Sejak ibu meninggal empat tahun yang lalu yang kui menjawab sambil melipat pakaian Tuaku tentu pendekar yang tentu habis berkelahi sehingga pingsan Benar memang aku semalam berkelahi kuimoi hingga pingsan Tubuh tuaku banyak sekali terdapat luka memar tentu amat sakit tuaku, Sinpeng Tersenyum menatap wajah tirus cantik dan polos itu Memang sakit kuimoi dan minum obat dan istirahat beberapa hari Keadaan saya akan pulih kembali Tuaku tinggal di mana? Koma saya dari selatan kuimoi dan sedang ada keperluan di timur Koma di timur ini dimanakah tuaku? Tepatnya saya mau ke kota kibun sahut Sinpeng Yang kui telah selesai melipat pakaian Kemudian dia membersihkan mengangkat mangkok bubur bekas makanan Sinpeng Dan membawanya ke dapur Sinpeng kembali merebahkan badannya Sementara di sebelah utara tempat pertempuran Pak Giam Loong dan rekannya Mobin Kuibo beserta Murid mereka sedang beristirahat Keadaan Caili yang patah tulang pahanya rebah tidak berdaya Sementara Enghang yang merasakan goncangan perutnya sudah beberapa Kali muntah dan butek Giam Loong tulang pundaknya terasa nyeri dan ngilu yang tidak terperikan Mobin Kuibo membagikan pelpembersi darah untuk meringankan luka Setelah itu dia mendekati Caili Dan merabah paha Caili Wajah Caili meringis kesakitan saat pahanya disentuh Subonya Sakit sekali Subo keluhnya Tenanglah ini bisa disembuhkan dan jangan khawatir Mobin Kuibo menghibur muridnya Bagaimana lanmoi keadaan Caili Koma kakinya patah dan kakinya dingin karena hawaim Kalau begitu kita harus kembali ke tempat kita di Inteksan Untuk bersembunyi sambil mengobati luka Caili dan butek Giam Loong Dan kamu enghang bagaimana Koma aku hanya mual karena perutku terasa teraduk Aduk Mobin Kuibo mendekati muridnya dan mencoba menyalurkan hawa Sinkeng Koma keesokan harinya mereka berangkat ke Inteksan di Hailar Di mana mereka selama ini bertapa Rumah besar di kota Kibun itu hanya dihuni dua orang wanita Dia adalah Kintekbo yang sudah berumur 65 tahun dan Mali Ueng berumur 40 tahun lebih Rumah itu sering didatangi orang yang hendak melahirkan Karena Kintekbo dan Mali Ueng dikenal sebagai dukun beranak Sejak mereka ditinggalkan KHU Ginbi Empat orang dari mereka kembali ke kampung halaman masing-masing Sementara Kintekbo dan Mali Ueng bertahan di bangunan peninggalan Imkan Okenyo Chu Siang hari tiga orang muda memasuki halaman rumah Kintekbo Mereka adalah Kim Hoan dan kedua adiknya Mereka tadi pagi memasuki kota Kibun setelah tiga minggu meninggalkan Chun Ming Setelah Mobin Kwe Ibo dan Eng Hunbi Kwe Iji melarikan diri Mereka menetap selama satu bulan di tempat Kau Tai Hap Kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Kibun Dima kasih telah menonton! Terima kasih.